Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Warga desa Kertapati Bengkulu Tengah bakal menerima sapi kurban Presiden Jokowi pada Idul Adha tahun ini. Sapi seberat 1 ton saat ini masih dititipkan di Kabupaten Seluma. Idul Adha 1445 Hijriah menjadi momen spesial tahun ini bagi warga desa Kertapati ke Jomotan Pagar Jati Bengkulu Tengah. Pasalnya, warga desa akan menerima bantuan sapi kurban Presiden Jokowi seberat 1 ton lebih. Panitia penerimaan, Dawair, mengungkapkan sangat senang dengan sapi kurban, mengingat yang pertama diterima. Rencananya sapi dibagikan ke seluruh masyarakat desa. Masa senang kan, tanggapan kita ya mudah-mudahan kan, ya masa depannya kan masih berlanjut kan, bukan kita untuk desa kita aja kan, misal lain. Sapi kurban Jokowi rencananya tiba di Kertapati pada minggu sore, dan akan dikurbankan pada Idul Adha Senin 17 Juni 2024. Pemotongan hewan kurban akan disaksikan Pemprov Bengkulu, selaku wakil pemerintah pusat. Sapi kurban saat ini masih dikandangkan di Kabupaten Seluma. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedy Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan.